bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai anak-anak semuanya apa kabar hari ini mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar hari ini kita kembali lagi dengan pelajaran ICT bersama Miss Catur sebelum kita mulai pelajaran hari ini mari kita awali dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim oke di pelajaran hari ini kita akan memasuki bab baru atau materi baru mengenai bagaimana menyunting gambar dengan pain tapi sebelum itu mari kita review dan ulang kembali materi kita sebelumnya yaitu membuat poster menggunakan pain nah yang sudah kita buat sebelumnya adalah papan anjuran pertama kali kita buka pain oke paint kita sudah terbuka sudah muncul tampilan layar paint kita akan membuat pan anjuran dengan langkah membuat shape terlebih dahulu kita bisa ubah petebalan garis garis bingkainya menggunakan size nah setelah itu kita akan memasukkan kata atau kalimat pada papan anjuran kita kita perbesar ukurannya menggunakan font size dan kita bisa ubah karakter tulisannya pada font oke setelah membuat papan anjuran setelah itu kita akan membuat tempat sampah nah kemarin kita sudah membuat tempat sampah dengan menggunakan oval kita akan membuat dua oval disini yang atas lebih besar daripada yang bawah oke setelah ada dua oval kita gunakan line garis lurus dan kita hapus setengah dari oval yang bawah selamat menikmati kita akan tambahkan tuliskan kita ubah ukurannya menggunakan font size selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke tempat sampah kita sudah selesai lalu kita akan menambahkan sebuah pohon nah bagaimana cara membuat pohon pertama kita gunakan curve atau garis lengkung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke batang besarnya oke maaf sebelah sini kita tambahkan satu lagi oke batang besarnya sudah kita buat sekarang kita akan membuat ranting-ranting kecilnya menggunakan cukup menggunakan line atau garis lurus selamat menikmati 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 kita perbesar dulu ukurannya boleh langsung diklik kiri lalu arahkan airbrushnya pada ranting-ranting yang sudah kita gambar tadi sesuai dengan kreasi kalian masing-masing atau kalian ingin menggambar efek daunnya memenuhi semua pohon kita masuk ke materi kita yaitu menyunting gambar dengan paint caranya bagaimana? menyunting itu apa sih? menyunting itu mengubah tampilannya misalkan gambarnya hanya satu kita gantakan hasilnya jadi dua atau mau kita potong beberapa bagiannya kita sudah menyunting atau mengedit pertama kita akan mempelajari cara memilih objek atau menggunakan menu select jadi perlu kalian tahu sebelum mengubah atau mengedit gambar pada paint gambar tersebut harus kalian pilih menggunakan menu select ini merupakan menu select kita klik lalu kita arahkan kursor dengan cara mengklik kiri tarik lalu lepas ini artinya gambar yang kita pilih sudah terpilih menggunakan menu select nah jika gambarnya ini di sisinya ada titik garis putus-putus seperti ini tandanya gambar tersebut sudah aktif karena sudah kita seleksi kita pilih atau kita pilih nah setelah itu gambarnya bisa kita edit dengan keperluan kita masing-masing contohnya kita mau pindahkan nah gimana cara memindahkan seperti ini ini namanya click and drag perhatikan sekali lagi tadi gambar kita masih aktif lalu kita klik kiri pastikan kursornya berada di garis yang aktif ini dan berubah menjadi tanda panah ke kanan, kiri, atas, dan bawah lalu klik kiri lihat waktu kita klik garis putus-putusnya hilang jadi tidak masalah sekarang arahkan mouse kita mau pindahkan gambar ke sebelah sini lalu kita lepas nah garis putus-putusnya akan muncul kembali salah kita lepas oke itu cara memindahkannya memindahkan objek lalu untuk menyeleksi atau memilih gambar ada dua cara pertama tadi menggunakan rectangular selection berarti seleksinya garis aktifnya ini bentuknya rectangular atau persegi nah disini ada menu free form selection nah free form selection ini kita dapat menyeleksi gambar sesuai dengan bentuk gambarnya caranya klik kiri lalu bentuk sesuai dengan apa yang kita mau seleksi oke sudah seperti ini lalu misalkan kita mau pindahkan lagi nah agar terlihat lebih jelas misalkan memberi warna pada warna dasarnya ya agar kalian tidak bingung nah sekarang kita mau gunakan lagi free form selection tempat sebelumnya misalkan terangkat batas misalkan misalkan lagi oke nah sekarang kita pindahkan nah hasilnya tempat sebelumnya hasilnya sepertinya kita gariskan tadi ya tempat sebelumnya berbeda jika kalian menggunakan rectangular selection klik sini lepas kita pindahkan nah tempat yang tadi kotak karena rectangular lalu sekarang kita akan menyalin gambar menyalin gambar artinya menggandakan gambar pertama kita seleksi kita gunakan rectangular selection saja dulu nah setelah gambar terseleksi kita klik copy lalu klik paste artinya gambar yang kita gandakan sudah muncul lalu bisa kita klik and drag pindahkan jadi copy itu gunanya untuk menyalin sedangkan paste digunakan untuk menyalin eh maaf kalau maaf misalnya lagi copy itu untuk menggandakan atau untuk membuat objek menjadi lebih dari satu nah sedangkan paste digunakan untuk menyalin hasil copy ya jadi kalau kalian hanya mengklik copy saja hasil salinannya tidak akan muncul maka maka daripada itu setelah mengklik copy harus mengklik paste ya oke tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara menyeleksi gambar menggunakan menu select memindahkan gambar menggunakan klik dan drag lalu menyalin gambar menggunakan copy and paste oke bagaimana anak-anak kelas 3 mudah bukan untuk memodifikasi gambar untuk bersemaran selanjutnya kita akan modifikasi gambar kita dengan menu menu lainnya untuk hari ini kita cukup untuk menyeleksi memindahkan dan juga menyalin gambar oke anak-anak kelas 3 semuanya pelajaran kita cukup sampai disini disakhiri dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya dan jangan lupa solat 5 waktu oke disakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di pertemuan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati